Otopet listrik kini menjadi salah satu alternatif transportasi di Kota Bandung. Namun faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Polrestabes Kota Bandung dalam mengimbau warga untuk tidak menggunakan otopet listrik di jalan raya. Penggunaan otopet listrik di Kota Bandung saat ini kian marak. Melalui salah satu penyedia jasa transportasi online, masyarakat dengan mudah dapat menggunakan otopet listrik dengan cara menyewa. Beberapa shelter otopet listrik di Kota Bandung terdapat di Jalan Dago, Ciamplas, Dipetiukur, Jalan Riau, Pasir Kaliki. Sebagian besar penggunanya adalah anak-anak muda. Mereka mengaku menggunakan otopet listrik untuk mengisi waktu luang. Bapak nyoba aja. Selain nyoba sih emang kepo, terus penasaran juga. Dan memang sambil nonsalgia juga waktu kecil kan lu suka main skuter juga. Untuk saat ini sih masih kayak ikut orang-orang sih, masih ikut tren dulu sih. Tapi kayak untuk ke depan, ini mungkin kalau menurut aku salah satu kendaraan yang ramah lingkungan juga. Terus yang bisa jadi, apa ya, bisa diandelin lah. Khususnya di Kota Bandung, buat jarak-jarak dekat sih sebenarnya. Pengawat transportasi ITB yang juga ketua masyarakat transportasi Indonesia, Sony Sulaksono Wibowo, mengatakan bahwa otopet listrik tidak bisa dianggap sebagai kendaraan bermotor. Karena diantaranya memiliki karakteristik kecepatan yang rendah. Menurut Sony, otopet listrik hanya boleh digunakan di kawasan-kawasan khusus untuk pejalan kaki. Sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan regulasi khusus. Karena yang si, apa, penginisiasinya, ya, gak boleh sebutnya merek ya katanya. Penginisiasinya akan mengarahkan itu menjadi transportasi umum. Akan mengarahkan itu sebagai sarana transportasi. Jadi, berarti kan artinya apa, keluar kawasan, keluar kawasan ke jalan gitu kan. Nah, itu yang gak benar gitu. Tetap itu ada untuk lingkungan terbatas gitu. Kalau mau sekalian sepeda pakai listrik, itu mungkin itu. Tapi sepeda pakai listrik pun bukan jadi motor. Ini punya rasa hati-hati ya. Jadi kadang-kadang kita jangan latah, ya, ada sesuatu yang muda, yang baru, menarik, seperti itu. Tiba-tiba menjadi angkutan umum, enggak gitu. Ya, pemerintah harus melihat bahwa tidak semua kendaraan layak turun ke jalan, ya, berbaut dengan mobil gitu. Itu sangat berbahaya gitu. Tetap ada kendaraan-kendaraan khusus yang memang kawasan tertentu gitu. Intinya, ya, jangan berpikir meregulasikan menjadi seperti motor. Enggak. Sangat beda. Karakterisnya juga sangat beda. Penggunaan otopet listrik di jalan raya dapat mengancam keselamatan penggunanya maupun orang lain. Hal ini karena potensi kontak dengan kendaraan lain sangat besar. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Bandung menyarankan penggunaan otopet listrik hanya di kawasan tertentu atau di trotoar. Jadi boleh-boleh saja, tapi di pemukiman pemakaiannya. Satu itu. Kedua, bagi yang meminjam atau menyewa, kita arahkan memberikan edukasi. Jangan di jalan raya. Kalaupun terpaksa di jalan raya, mau gak, tapi di daerah trotoar. Agar supaya tidak terjadi kecelakaan yang menggibatkan kerugian diri sendiri gitu. Dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012, pasal 12 spesifikasi kendaraan yang menggunakan listrik termasuk dalam kendaraan bermotor. Itu berarti harus memenuhi ketentuan-ketentuan kendaraan bermotor. Seperti harus adanya SIM dan STNK. Selain itu, harus ada lagi tahap-tahap pengujian. Namun, karena otopet listrik ini tidak memenuhi ketentuan itu, maka diimbau untuk tidak digunakan di jalan raya. Nah, skuter listrik ini mempunyai kecepatan hampir 30 km per jam. Artinya, ini cukup membahayakan juga. Apalagi kita lihat bahwa ini memerlukan keseimbangan. Kemudian secara keselamatan ini juga belum diuji. Tidak ada pengujian untuk digunakan di jalan. Nah, sehingga kami sebetulnya mengimbau kepada masyarakat, jangan menggunakan skuter listrik di jalan. Karena ini bukan peruntukannya. Otopet listrik di kota Bandung diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 3 November 2019 lalu dengan jumlah 50 unit. Tim Liputan, Sin Indonesia, Bandung, Jawa Barat.